Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Untuk memboyong Lionel Messi di bursa transfer musim panas nanti. Meski mega bintang Argentina itu nyata-nyata merupakan legenda hidup tim rival Barcelona. Seperti diketahui, kontrak Lionel Messi bersama klubnya saat ini, Paris Saint-Germain akan segera habis di musim panas nanti. Oleh karena itu, penyerang 35 tahun itu bisa direkrut secara gratis oleh siapapun peminatnya. Sejauh ini, Messi selalu dikaitkan dengan kepulangan ke Barcelona. Namun masalah finansial membuat Barcelona kesulitan merealisasikan kepulangan sang ikon. Di sisi lain, ada juga kemungkinan Messi untuk menjajal sepak bola Arab Saudi seiring dengan munculnya tawaran dari Al-Hilal. Teranyar, Ramon Calderon yang merupakan eks-presiden Real Madrid meminta Los Blancos untuk mendatangkan Messi. Dengan penuh keyakinan, Calderon mengatakan supporter Real Madrid akan menyambut kedatangan Messi terlepas dari statusnya sebagai legenda Barcelona. Jika Messi memutuskan untuk datang ke Real Madrid, saya yakin semua orang akan menyambutnya dengan tangan terbuka, ungkap Calderon. Calderon juga menilai bahwa Messi setidaknya masih memiliki dua tahun lagi untuk terus menunjukkan kemampuan terbaiknya di sepak bola level teratas. Dirinya yakin bahwa Messi akan tampil gemilang bersama tim manapun. Tentu saja, dia masih pemain profesional. Dia masih memiliki dua tahun untuk bermain di level tertinggi, kata Calderon. Jadi, menurut kalian, jika Real Madrid berminat, apakah Messi akan segera bergabung ke Real Madrid, genks? Yuk berikan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton!